Oke, sekarang kita akan mulai ke webinar kita hari ini. Untuk Kak Sian, boleh open cam, Kak? Oke. Halo Kak Sian, gimana kabarnya malam ini? Halo Kak Sian, alhamdulillah baik. Luar biasa baik, sangat-sangat baik. Oke, nah mungkin Kakak bisa kenalan dulu nih sama partisipan kita. Oke. Eh, sorry Kak Sian, sebelumnya ini kamera saya mirror gak ya? Takutnya kembali aja nih. Enggak kok, udah bener Kak. Udah bener ya? Iya. Oke, thank you Kak Sian atas waktunya izin perkenalkan diri ya. Jadi, halo teman-teman semua. Mungkin yang kemarin sudah ikut webinar sebelumnya. Udah pernah ketemu dengan saya ya. Ada gak yang ikut kemarin? Oh, udah dua kali nih, Riz Fadil. Ya, mungkin yang belum, saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Sian Yordan. Saat ini saya bekerja di Scarlet Indonesia. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, yang kalau misalkan aktif di media sosial, Scarlet itu apa? Di perusahaan bidang personal care atau handbody, kecantikan, dan lain-lain. Dan pendidikan saya yaitu psikologi. Dulu saya kuliah di Universitas General Ahmad Yeni. Pada tahun 2012. Seperti itu. Oke, nanti mungkin tanya-tanyanya di next session ya? Iya, betul, Kak. Oke, mungkin kita bisa langsung aja masuk ke pembahasan kita hari ini ya, Kak. Jadi, waktu dan tempat dipersilahkan, Kak. Oke, baik. Halo, teman-teman semua. Hai, hai. Salam kenal. Semoga pada sehat semua ya. Semoga rezekinya lancar. Semoga karirnya baik. Semoga apa yang diharapkan cita-citanya tercapai semua di tahun ini. Amin, amin. Oke, teman-teman. Sebelum kita mulai, ini cukup menarik sih. Kita bahasanya pada kali ini yaitu tentang AI versus human skill. Atau robot melawan kemampuan manusia. Apakah menjadi sebuah ancaman atau tidak. Ini cukup menarik sih. Cuma nanti kita bahas ya. Ini aku akan sharing-sharing terkait dengan perspektif dari aku sendiri. Serta pengalaman-pengalaman. Dan kebetulan kemarin aku ikut seminar dari HR Nasional. Di sana ngebahas tentang AI juga. Bagaimana sangat pesat kemajuan AI dan teknologi. Khususnya di bidang HR atau di human resource. Seperti itu. Oke, mungkin boleh langsung masuk ke materi ya, Kak Sharon. Ya, basically aku akan ngejelasin tentang AI dulu nih. Ini aku bukan master AI, tapi aku akan coba jelaskan sedikit tentang AI. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu, ada yang mungkin baru dengar AI itu apa gitu ya. Di sini aku akan jelasin secara general mungkin ya. Jadi, dari singkatannya itu AI adalah, ada yang tahu nggak singkatannya? Bisa komen nggak sih? Oh, bisa ya? Ya, betul. Ethical and intelligent. Ya, atau biasa sedarnya adalah kecerdasan buatan. Ya, kecerdasan buatan manusia. Ya, kecerdasan buatan manusia ini, itu dibentuk dibuat oleh manusia. Ya, dibentuk dan dibuat oleh manusia. Dalam bentuk robot, mesin, atau komputer. Ya, ingat klownya adalah ini dibuat. AI itu dibuat. Ada algoritmanya, ada seorang back-end di dalam, di belakang AI tersebut. Di belakang mesin, atau di belakang robot, atau di belakang komputer tersebut. Ada algoritma yang di input sesuai dengan kebutuhan atau keinginan yang punya AI tersebut. Atau yang punya mesin tersebut. Gitu, ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman tahu, chat GPT, itu adalah salah satu AI. AI generator. Jadi, kalau misalkan teman-teman tahu chat GPT itu, teman-teman, ada yang sudah pernah menggunakan, mungkin ya. Itu teman-teman nanya apa saja, itu bisa. Bisa dijawab oleh AI. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sensitif yang tidak bisa dijawab oleh AI. Tapi, kalau misalkan teman-teman sudah menggunakan chat GPT, teman-teman sudah mengerti AI itu apa. Cuma, mungkin teman-teman hanya bertanya saja ya, padahal AI bisa jauh lebih dari itu. Atau banyak deh sekarang, yang lagi viral tuh, kalau misalkan kita lihat di media sosial ya, di TikTok atau Instagram. Edit foto itu sekarang sudah bisa menggunakan AI. Ya, tuh, teman-teman ada yang komen juga. Bisa edit foto, benar. Jadi, teman-teman fotonya misalkan di layar hijau atau misalkan lagi di taman. Terus kita edit, di tamannya ada bunga-bunga, perumahannya berubah. Itu sangat bisa sekali dengan AI. Kita tinggal input, tinggal ketik namanya apa. Misalkan, ganti background dengan rumah. Nah, tinggal enter, nanti ketemu semua. Ya, banyak banget. Banyak banget yang bisa support dengan pekerjaan kita. Ya, ngoding juga bisa. Ngoding juga bisa. Nah, ada yang menjawab, ada yang komen. Saya lulusan lewat GPT. Ya, nanti saya akan jelaskan lebih dalam lagi. Ya, AI di mata. Dunia pekerjaan itu seperti apa. Oke, secara singkat mungkin seperti itu ya, teman-teman. Untuk lebih detailnya lagi, lebih dalamnya lagi. Nanti kita tanya ke pakarnya. Ya. Oke, next. Peran AI dalam ketenaga kerjaan. Apakah AI menjadi sebuah ancaman? Sudah pasti menjadi sebuah ancaman. Ya, ingat, teman-teman semua. Bahwa AI itu akan menjadi sebuah ancaman itu sudah pasti. Ya. Dan, kalau sudah menjadi ancaman berarti menjadi sebuah kekhawatiran kita. Ya, sangat-sangat setuju ya, teman-teman ya. Karena, mau bagaimanapun juga, perkembangan zaman itu tidak bisa ditolak. Ya. Teman-teman mau nutup AI dari depan pintu, bisa lewat belakang. Nutup pintu belakang, bisa lewat atap. Tutup lewat atap, bisa lewat jendela. Pokoknya, mau di-stop atau diberhentikan AI ini, dia akan tetap akan ada. Apalagi AI adalah sebuah bentuk yang mungkin bisa mengunungkan untuk beberapa orang. Beberapa bidang pekerjaan. Jadi, itu pasti akan selalu ada. Ya. Di dalam kenderaan kekerjaan, teman-teman semua, mungkin saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang menggunakan AI. Ya. Tapi, teman-teman jangan khawatir. Teman-teman jangan khawatir. AI itu ibarat seperti, apa ya, seperti pisau. Coba teman-teman bayangkan pisau. AI itu seperti pisau. Kalau teman-teman bisa menggunakan pisau, ya. Misalkan pintar-pintar bijaksana menggunakan pisau. Mungkin teman-teman tidak akan melukai siapapun. Teman-teman bisa menggunakan itu dengan, ketika teman-teman masak, atau motong daging. Ya, digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kalau teman-teman, bahasa kasarnya bodoh ya. Bodoh dalam menggunakan pisau. Teman-teman bisa melukai orang. Teman-teman bisa melukai diri sendiri. Paham gak teman-teman? Jadi, AI itu luas. Contoh kalau misalnya teman-teman udah pernah pake chat GPT ya. Teman-teman nanya nih di chat GPT. Definisi rumah tangga. Yang ngapain teman-teman nanya definisi rumah tangga ke AI gitu kan. Jadi, AI-nya pun akan menjawab pertanyaan bodoh kita. Jadi, sehingga kita dua-duanya menjadi bodoh gitu loh. Tapi kalau misalnya teman-teman lebih dalam lagi pertanyaannya, lebih pinter, AI akan lebih pinter juga. AI akan menjawab sesuai dengan kemauan kita. Jadi, kalau kita pinter, bertanya kepada AI, atau menggunakan AI, AI akan bisa menyesuaikan dengan kita. Nah, contoh gini deh. Teman-teman sadar gak sih? obeng atau kunci ya, untuk ngelepas baut gitu. Atau kalkulator deh. Dulu, sebelum ada kalkulator, kita manusia menghitung masih manual, pake kertas. Sekarang udah ada kalkulator, manusia gak perlu ngitung pake kertas lagi. Tinggal hitung aja pake kalkulator. Harusnya beberapa bidang pekerjaan sudah mulai terancam. Tapi kan sampai saat ini, kalkulator malah menjadi teman kita kan. Menjadi teman kita untuk bekerja, malah mempercepat proses membantu pekerjaan kita. Terus, dengan perkembangan teknologi, ada yang namanya internet. Dulu internet sangat susah sekali diakses. Di tahun 2000, ya, gak sampai 15 tahun kebelakang internet masih sulit. Mungkin orang-orang yang berduit aja yang bisa pake internet. Tapi, orang-orang menengah ke bawah sangat sulit untuk akses internet. Dulu, cari apapun di buku, baca buku, ngeliat, pengen tau ini, baca buku, beli buku. Kalau sekarang, kita tinggal ketik, cari Google, akhirnya apa? akhirnya, ketika kita memanfaatkan itu dengan bahasa kasarnya bodoh, kita menjadi tidak berpikir, kan? Kita tidak, kita tidak berpikir. Akhirnya kita gak ngapa-ngapain. Gitu. Jadi, AI itu seperti pisau. Kalau misalkan kita bisa menggunakannya, kita tidak akan melukai siapapun. Even itu diri kita sendiri. Tapi kalau misalkan, kita bodoh dalam menggunakannya. Kita bisa melukai kita, kita bisa melukai orang lain juga. Pertama itu, teman-teman. Nah, kalau misalkan disebut ancaman, ya tadi ancaman. Ini, aku ulang lagi ya. Jadi, kemarin, waktu aku seminar, di sana ada profesor AI, dia direktur, salah satu direktur perusahaan IT. Dia, dia orang penting di Indonesia. Dia juga mengurus salah satu AI yang sering digunakan yaitu chat GPT. Dia, saya bertanya kepada mereka, bagaimana sih kita bisa menghadapi pesatnya kemajuan AI? Gitu kan? Kompetensi apa yang harus dibutuhkan oleh manusia untuk bisa menyaingi AI? Gitu. Nah, dia menjawab, dia menjawab hanya dua kompetensi. Yang pertama adalah kreativitas dan kompleks problem solving. Ini, ini, ini sangat ilmu banget dari dia. Dia adalah seorang, ya bisa, bisa dibuat, bisa dibilang dia adalah seorang developer atau yang membuat AI. dia sering ke luar negeri, bahkan dia sudah pernah bertemu dengan owner chat GPT dan lain-lain. Dia memberitahu bahwa HR harus menyiapkan dua kompetensi ini yang harus dimiliki manusia, yaitu kreativitas dan kompleks problem solving. untuk dua ini saya belum bisa menjelaskan ya teman-teman karena saya masih coba breakdown lagi apa maksud dari dua kompetensi ini. Mungkin nanti di next time dikasih kesempatan sama pintarannya lagi kita bisa sharing-sharing terkait dengan dua kompetensi ini. Mereka juga, beliau memberikan saya challenge buat mencari dua kompetensi ini baiknya seperti apa untuk menghadapi kemajuan AI di masa yang akan datang. Mereka bilang tahun 2025 ini kita akan bersiap-siap untuk berdampingan dengan AI. Dan nanti di tahun 2045 mungkin di dalam struktur organisasi perusahaan itu udah ada beberapa AI yang bisa ikut bekerja di dalam perusahaan. Tapi teman-teman gak usah khawatir. Seperti yang tadi saya bilang AI itu harus didampingin bukan dilawan. Seperti bisa yang tadi saya jelaskan kalau misalnya kita bijaksana dalam menggunakannya itu akan menguntungkan buat kita kalau tidak ya dampaknya akan kerasa oleh teman-teman sendiri. That's why teman-teman harus bisa beradaptasi belajar teknologi at least kalau misalkan tidak bisa adaptasi dengan cepat terhadap teknologi teman-teman mau belajar mau melihat apa sih yang lagi tren pada pada jaman sekarang gitu. Jadi ini untuk pertanyaan apakah menjadi ancaman itu menjadi ancaman dan akan menjadi kekhawatiran kita kedepannya kalau misalkan kita tidak belajar. Oke kita lebih dalam lagi deh next slide ya kak Sharon boleh. Nah apa itu human skill? Nah teman-teman kita kita manusia kita punya skills ya pastinya kita punya skills kita bicara skill itu kita coba bagi dua antara hard skill dan soft skill ya kita bagi dua nih hard skill dan soft skill ada yang sudah tahu hard skill dan soft skill mungkin secara simple saya jelaskan seperti ini ketika teman-teman menyetir mobil ya itu dibutuhkan hard skill ketika teman-teman belajar mobil atau menyetir mobil itu dibutuhkan hard skill untuk bisa menyetir mobil tapi ketika-tika teman-teman lagi nyetir mobil terus tiba-tiba ada orang ngebut belok mendadak terus teman-teman marah kok arogan dan lain-lain nah itu adalah soft skill terus teman-teman misalkan teman-teman harus sabar teman-teman harus bisa mengontrol diri kita nah itu soft skill ya ketika teman-teman bisa sabar ketika teman-teman bisa tidak arogan terhadap hal tersebut bisa mengontrol emosi teman-teman itu itu butuh soft skill nah mungkin mungkin AI itu tidak bisa punya soft skill untuk hard skill ya sudah jelas AI bisa AI pasti bisa dibentuk dibuat menjadi supir itu sangat bisa sekali tapi ketika ada orang ngebut atau ada orang berhenti di depan atau misalkan ada orang yang seenaknya AI belum tentu bisa marah atau bisa sabar ya kan belum tentu AI bisa marah belum tentu AI bisa sabar tapi bisa nyetir ya itu contoh sederhana itu contoh sederhana dari human skill kalau misalkan kita bicara tentang human skill lagi ya di perusahaan ya teman-teman kita sudah merucut ke perusahaan aktualnya adalah kita dituntut dua skill tadi hard skill dan soft skill hard skill sesuai dengan bidang pekerjaan kita soft skill sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam perusahaan tersebut gitu saya yakin setiap perusahaan itu punya value punya nilai-nilai punya culture punya standar kompetensi yang ada untuk membentuk karyawannya ini mau jadi seperti apa perilakunya sikapnya itu mau dibentuk seperti apa itu ada nah itu adalah menjadi sebuah hal yang tidak bisa dimiliki oleh robot atau AI ya AI AI mana bisa punya empati AI mana bisa punya simpati ketika ada orang lagi kesusahan di jauh tapi kita ngeliat AI apakah langsung akan membantu dan AI gak mungkin seperti itu ya kan dan AI juga apa AI itu gak bisa memiliki kreativitas memiliki ide-ide gak bisa AI cuma bisa oke gue pengen A yaudah dikerjain gue pengen B dikerjain idenya apa dong dia gak akan bisa kecuali mereka wah sangat kompleks sekali algoritmanya kalau misalkan AI dibuat untuk mencari ide semua yang ada di AI adalah algoritma data-data yang udah dimasukin ke programnya mereka kalau misalkan ada data atau program yang tidak diinginkan oleh lawan bicaranya mungkin gak akan bisa keluar gitu ya jadi masih ada harapan masih ada harapan untuk kita bersaing atau kita berdampingan dengan robot atau AI atau mesin ke ke tahun 2045 nantinya gitu jadi cemas boleh khawatir boleh tapi tetap kita punya soft skill soft skill yang tidak bisa dimiliki oleh AI nah kita perkuatlah disitu kita perkuat kita adaptasi dengan lingkungan kerjaan lingkungan perusahaan bagaimana kita bisa merangkul satu sama lain kadang gini loh kadang banyak orang di kantor-kantor mungkin teman-teman ada yang udah berkena bekerja dan sering ngerasain drama-drama kantor gitu ya drama-drama kantor ada yang mungkin tidak peduli dengan dengan pekerjaan satu sama lain tidak ada yang saling rangkul-merangkul gitu nah mungkin nanti dengan adanya AI teman-teman akan bersaing dan dimana human versus AI human akan saling merangkul gimana caranya dia tidak tersingkirkan oleh AI gitu kemarin yang saya dapat ilmunya adalah seperti itu ya kedepannya human dalam dunia pekerjaan itu akan saling merangkul tidak lagi tidak ada lagi itu drama-drama saling-saling sindir saling-saling gosip gitu ya hopefully emang terjadi beneran ya kita akan bersanding dengan AI oke next ya ini company culture yang seperti tadi saya bilang bahwa company culture itu pasti ada ya saya bikin standar kompetensi buat sebuah perusahaan itu menggunakan visi dan misi serta budaya yang ada di perusahaan tersebut perusahaan saya sendiri eh bukan perusahaan saya sih perusahaan di mana tempat saya bekerja ya dimana setiap orang dituntut untuk memiliki standar kompetensi yang udah dibuat dimana standar kompetensi itu ada hard skill dan soft skill ya mungkin AI bisa untuk menyesuaikan dengan hard skill tapi tidak bisa dengan soft skill nah beberapa budaya perusahaan bukan beberapa budaya tapi semua perusahaan semua perusahaan itu ibarat gini teman-teman kalau misalkan di perusahaan teman-teman itu gak ada kegiatan terkait dengan budaya-budaya yang ada di perusahaan tersebut kayak misalkan oke budaya kita adalah customer focus dan kita harus bikin games ini acara gitu kan yang dimana relevan dengan budaya kita culture kita yaitu customer focus nah teman-teman itu akan menjadi seru akan menjadi penuh kegiatan berwarna di dalam kantor tersebut dibanding kalau misalkan semua isinya di kantor tersebut adalah AI atau robot mereka tidak punya value-value itu mereka tidak punya culture-culture tersebut jadi perusahaan akhirnya jenuh banyak pekerjaan yang stres banyak kerjaan yang yang tadinya tidak direbut oleh AI tapi harus berdampingan sama AI itu akan menjadi jenuh gitu nangkap gak ya teman-teman nangkap gak ya teman-teman jadi culture perusahaan itu harus dibentuk oleh soft skill manusia ya soft skill manusia empati rasa sedih rasa senang ya terus ya rasa marah pun sebenarnya merubah suasana kantor ya drama-drama kecil yang sebenarnya bisa dikontrol atau misalkan bayangkan teman-teman membuat event 17 Agustus saat dimana isinya adalah robot semua apakah perusahaan tersebut akan berwarna dimana yaudah robot tinggal ngerjain harus nangkap kelereng cepat-cepetan kasih ke titik A gitu kan udah gitu doang tapi kalau misalkan manusia kan ada ketau-ketauannya ada gagalnya ada ada hebohnya gitu kan ada supportnya gitu itu yang membuat culture dari company itu apa ya berkembang dan saya yakin company butuh itu company sangat-sangat butuh itu company sangat-sangat butuh suasana apa ya suasana culture yang sangat-sangat terasa oleh karyawannya gitu teman-teman oke teman-teman kalau misalkan ini ada yang ada yang komen kalau misalkan materinya nanti bisa dibagi ya sebenarnya ini materinya materi singkat saya lebih banyak menjelaskan dibanding membaca materi ya materi ini hanya poin-poin aja cuma nanti kalau misalkan pengen materi dibuatkan materi bisa langsung kontak ke saya aja atau ke KCR nanti coba nanti aku bikinin gitu ya nah sebenarnya masih banyak banget yang aku pengen jelaskan tentang AI dan human skill sebenarnya ya teman-teman bukan yang menjadi khawatir adalah bukan hanya lulusan baru aja harusnya yang lebih khawatir adalah orang-orang yang sudah lama bekerja gimana kalau ketika ada AI pekerjaan mereka diambil sedangkan kita udah sangat expert di bidang tersebut kita udah gak bisa lagi tuh memulai belajar hal baru lagi kalau misalkan lulusan baru teman-teman masih bisa kuliah lagi masih bisa mengambil bidang yang sesuai dengan AI masih masih sangat apa ya sangat memungkinkan untuk bisa cepat beradaptasi dengan pelajaran yang baru bayangkan kalau yang udah lama kerja udah nyaman di posisi tersebut misalkan udah nyaman sebagai HRD gitu kan nanti tiba-tiba HRD diganti sama robot ya kita bingung kan aduh harus belajar apa lagi masa saya harus belajar IT gitu kan masa saya harus belajar seorang back-end gitu itu kan harus dari nol lagi sedangkan kalau kita masih muda kita masih bisa cepat beradaptasi oke ternyata jadi orang IT sangat sangat menggiurkan nih banyak kelewangan pekerjaan kita bisa berdampingan dengan AI kalau kita belajar jadi untuk yang lulusan baru sebenarnya tidak perlu banyak khawatir tapi yang perlu banyak khawatir adalah orang-orang yang sudah lama bekerja sudah nyaman bekerja tapi dia tidak mau belajar nah itu kemungkinan besar akan bercocok tanam aja baiknya ya kan teman-teman ya oke dari aku next coba ada lagi kah Kak Sharon nah kita coba lebih banyak di KNA Session aja ya teman-teman ya karena pasti akan lebih seru di KNA Session untuk penjelasannya sebenarnya ya masih disitu aja coba kita sekali lagi ke realita kenyataan yang teman-teman rasakan hadapi ya silahkan oke terima kasih banyak kasihan atas materinya nah kita sekarang akan masuk ke sesi KNA ya Kak pertanyaannya udah aku pilih dan aku bakal kirim ke kolom chat ya Kak oke bentar oke pertanyaan pertama ada dari Kak Julianto pertanyaannya dalam hal kemampuan analisis data dan pengambilan keputusan apakah AI lebih unggul dibandingkan dengan manusia atau apakah ada aspek di mana manusia masih memiliki keunggulan lalu bagaimana dampak otomatisasi yang didorong oleh AI terhadap beberapa pekerjaan yang sebelumnya dipegang oleh manusia dan apa langkah-langkah yang bisa diambil oleh lulusan baru untuk mengantisipasi perubahan ini terima kasih Kak oke ya pertanyaannya menarik dalam hal kemampuan analisis data dan pengambilan keputusan oke kalau misalkan menganalisis data data itu kan berarti sudah ada bahannya siapa dari muhafid ya Julianto data itu kan pasti sudah ada bahannya dalam menganalisis data itu AI bisa AI bisa aja sangat cepat dalam mengolah data tapi untuk mengambil keputusan let's say datanya udah bener tapi keputusannya belum tentu bener ada hal-hal yang mungkin harus dipertimbangkan ada hal-hal yang mungkin harus dipertimbangkan kalau misalkan kita misalkan datanya valid nih kita bisa menjalankan program A tapi program A kalau dijalankan ada dampak-dampak tersendiri untuk beberapa kalangan yang memutuskan itu adalah human human skill yang lebih diunggulkan kenapa? karena mungkin AI gak bisa memikirkan dampak-dampak tersebut kepada beberapa kalangan ya paham ya teman-teman ya jadi bisa saja meskipun datanya benar datanya valid yang diolah oleh sama AI belum tentu keputusannya adalah ya harus jalan programnya harus jalan tapi kan ada keputusan-keputusan pertimbangan-pertimbangan yang lebih luas dari itu apakah kita akan menjalankan program tersebut melihat dampak-dampak dan risikonya baru kita bisa tentukan dan itu skill manusia yang bisa gitu itu yang untuk pertanyaan pertamanya ya lalu selanjutnya apakah ada aspek dimana manusia masih mulai keunggulan al bagaimana dampak manusia diolong oleh AI terhadap oke bagaimana dampak pekerjaan yang dipegang manusia sebelumnya ya gini teman-teman gini bro muhafid jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa AI itu akan dibuat akan dibentuk sedemikian rupa ya bukan berarti akan menggantikan manusia tapi apa ya akan berdampingkan dengan manusia ke depannya ya relate dengan company culture yang tadi aku jelasin ya jadi ketika ini tergantung lagi sama pemilik perusahaan teman-teman atau misalkan teman-teman bekerja di sebuah perusahaan ya contoh teman-teman di sebuah perusahaan dimana bosnya itu gak suka apa ya pengen pengen perusahaannya itu berwarna banyak banyak manusia banyak canla dan tawa marah emosi dan lain-lain mungkin dia butuh juga sebuah robot atau sebuah AI untuk mensupport usahanya ya dan itu pastinya teman-teman harus dituntut untuk berdampingan dengan AI tapi ini di luar kuasa kita nih kendala kita di luar di luar kuasa kita kalau misalkan bosnya atau pemilik perusahaan tersebut ingin semuanya otomotif otomation atau semuanya udah digunakan oleh AI ya mohon maaf kita juga gak bisa apa-apa ya kan kita hanya sebagai karyawan kita kalau misalkan dibutuhkan yang alhamdulillah kalau misalkan tidak dibutuhkan ya mau gak mau kita harus cari pekerjaan lain nah teman-teman mau cari pekerjaan lainnya cari dulu bidang perusahaannya apa dulu di sesi sebelumnya saya menjelaskan tentang kita eksplor dulu perusahaan apa yang sesuai dengan kemampuan kita gitu jadi ketika teman-teman berangkat lagi dari awal teman-teman sudah gak bingung skill apa yang sesuai dengan kemampuan kita apakah disana otomationnya sudah sangat tinggi apakah sudah banyak AI yang digunakan atau belum gitu kan teman-teman bisa eksplor dulu perusahaan tersebut gitu tapi teman-teman jangan khawatir AI itu gak begitu apa ya gak begitu menyeramkan gak begitu pure 100% menggantikan manusia gitu asalkan kita mau belajar sih kalau misalkan kita ikut-ikut AI aja seperti yang tadi saya bilang kalau misalkan kita bodoh dalam menggunakan pisau yaudah kita jadi membunuh diri kita sendiri tapi kalau kita bijak menggunakan pisau bisa menggunakan pisau ya kita bisa menggunakan pisau dengan menggunakan pisau untuk memotong daging ngotong tali ataupun itu jadi teman kerja kita gitu nah terus langkah-langkah yang bisa diambil oleh lulusan baru untuk mengatasi perubahan ini nah perubahan baru itu gak perlu khawatir jadi lulusan baru itu gak perlu khawatir karena lulusan baru masih fresh banget masih bisa banget untuk belajar hal apapun yang perlu dikhawatirkan adalah orang-orang lama yang udah nyaman bekerja terus tiba-tiba pekerjanya diambil sama robot nah itu perlu dikhawatirkan tapi kalau misalkan lulusan baru wah itu sih menurut menurut aku ya menurut aku pribadi gak perlu khawatir masih bisa dicari pekerjaan bidang-bidang lain jujur banyak kenyataannya banyak orang bentar ini kok agak error nah jujur banyak orang ternyata yang memang salah jurusan ngerasa salah jurusan jurusannya A tapi kerjanya di BGNB gitu itu kan berarti kan mau gak mau dia harus belajar lagi di dalam bidang pekerjaan pekerjaannya yang tidak sesuai dengan mata kuliahnya saat kuliah gitu coba deh disini ada gak teman-teman yang udah kuliah capek-capek misalkan saya pengen jadi HRD terus tiba-tiba malah jadi sales terus nyaman di sales gak pindah ke HRD mungkin banyak yang ngerasain gitu jujur saya juga ngerasa salah jurusan ketika saya kerja saya pengen jadi enak teknik saya pengen pengen kerja di lapangan kok tapi ternyata malah jadi kerja kantoran malah jadi HR ngelusin data dan lain-lain seperti itu ya semoga terjawab ya Muhafid next question Kak Siren oke terima kasih Kak atas jawabannya kita ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ada pertanyaan dari Kak Dian izin bertanya ya Kak saya selaku mahasiswa IT yang belajar tentang komputer merasa terbantu dan juga terancam dengan munculnya AI sebagai mahasiswa yang hidup di zaman teknologi ini bagaimana cara saya bisa meningkatkan kualitas saya agar tidak terlalu mengendalikan AI dan dikalahkan oleh kecerdasan buatan zaman sekarang mohon bantuannya ya Kak oke Median nah ini nih teman-teman Median ini mahasiswa IT dia dimana dia yang belajar tentang apa ya teknologi informasi dan teknologi aja terancam gitu kan aja terancam apalagi kita nih yang bukan belajar tentang teknologi gitu ya apalagi terancam harusnya lebih privilege lagi ya buat Median Laura ini untuk bisa beradaptasi dengan AI nah gini sekarang itu ada sertifikasi AI kemarin saya ketemu sama si profesor tersebut yang master di bidang AI mereka eh mereka beliau beliau belajar tentang AI itu udah lama banget tentang apa ya namanya ya kuliahnya ya kalau itu ada ada semacam kuliahnya sendiri kalau gak salah saya gak tau kuliahnya apa cuma dia belajar AI itu udah lama dan baru maraknya adalah akhir-akhir ini gitu sehingga banyak sekarang lembaga-lembaga yang membuat sertifikasi sertifikasi tentang AI nah ini cerita sedikit ya jadi si profesor tersebut dia udah kenal AI itu udah lama terus tiba-tiba disuruh sertifikasi untuk memastikan bahwa orang tersebut memang master di bidang AI gitu kan terus si lembaga tersebut ngasih datanya itu by PDF tolong dipelajari PDF ini terus nanti ada ujiannya gitu ya sebagai orang yang master AI dia diem aja dia dia suruh AI untuk baca PDF tersebut ya suruh baca suruh ngerangkum nanti ketika soalnya udah ada disuruh jawab soalnya bener semua dari 20 soal bener semua padahal sertifikasinya susah banget pertanyaan susah-susah banget tapi dia menggunakan AI untuk apa untuk mengerjakan soal tersebut akhirnya dia lulus sertifikasi tapi dia jujur bahwa saya mengerjakan ini dan menggunakan AI gitu nah maksud saya adalah sertifikasi itu udah ada jadi untuk median ketika khawatir nih khawatir dengan munculnya AI coba membuat mengikuti sertifikasi dalemin lagi bagaimana AI itu berkembang at least ya meskipun nanti bekerjanya gak di bidang AI atau misalkan hanya sebagai front end ya front end atau IT support ya maybe atau misalnya menjadi developer juga back end itu dia udah bisa memahami bagaimana AI itu berjalan gitu serius deh untuk di bidang IT sangat-sangat privilege banget sangat-sangat menguntungkan banget sampai mungkin puluhan tahun ke depan sangat-sangat menguntungkan jadi menurut saya sih gak usah khawatir menurut saya gak usah khawatir dengan keberadaan AI bahkan kalau misalkan mau median ini pengen menggunakan AI takut ketergantungan AI ya tadi balik lagi AI jangan menjadi jangan membuat kita menjadi bodoh tapi buatlah kita menjadi pintar ya kita terus AI itu coba deh kalau mungkin median tau lah lebih paham ya ketika kita nanya kita nanya lebih detail lebih serif pertanyaan kita itu pintar AI akan lebih pintar menjawabnya tapi kalau pertanyaan kita bodoh nyari definisi aja ke AI mungkin AI akan menjawab seperti halnya Google aja gitu correct me if I'm wrong tapi saya yakin itu median sudah tau jadi ya pergunakan AI dengan bijaksana akan agar membuat kita menjadi pintar juga jadi intinya belajar bertanya belajar bertanya belajar bertanya kepada AI ini untuk AI yang generator ya kan ada AI yang banyak ya ada robot ada mesin ada komputer ada generator kalau CGP itu generator jadi kita nanya nanti akan dijawab sama generator gitu oke terima kasih terima kasih terima kasih atas jawabannya kita ke pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Leni pertanyaannya meskipun AI dapat menghasilkan konten berupa pola yang telah dipelajarinya AI tidak dapat benar-benar menciptakan sesuatu yang baru atau inovatif dengan cara yang sama seperti manusia apakah artificial intelligence ini sifatnya permanen dan memiliki keseleraan buatan terima kasih oke to be honest ya teman-teman disini saya bukan expert AI karena ini sangat pertanyaannya AI semua ya rata-rata ya jadi ini aku akan jawab sesuai dengan sepengetahuan aku berdasarkan ngobrol-ngobrol kemarin tentang AI sama ahlinya jadi benar AI tidak dapat benar-benar menciptakan sesuatu yang baru atau inovatif dengan cara yang sama seperti manusia itu itu sangat benar sekali ya itu sangat benar sekali nah tapi kenyataannya kemarin kalau misalkan teman-teman lihat youtube coba teman-teman lihat youtube bahwa sekarang AI udah tingkat kesadarannya sudah seperti anak bayi umur satu bulan ya itu tingkat kesadaran buatan loh udah seperti anak bayi umur satu bulan gak tahu detailnya seperti apa cuma kan wow gila tingkat kesadarannya sudah seperti manusia meskipun itu baru hanya satu bulan tapi kan dengan kemajuan dan perlambahan zaman kita gak tahu bisa aja bisa menjadi tingkat kesadaran orang dewasa gitu nah tetap harus khawatir dan tetap harus bisa beradaptasi saya pokoknya tuang sana tentang AI akan bulat-balik ke situ tetap bijaksana dalam bukan AI tetap bisa apa ya berdampingan lah ibaratnya jangan sampai AI adalah AI yang mengontrol kita tapi kita yang mengontrol AI seperti itu Mbak Leni mungkin semoga terjawab ya kalau pertanyaan AI semua AI semua agak bingung nih coba pertanyaan tentang skill apa sih yang perlu di apa ya yang perlu di kita latih untuk melakukan bersandingan dengan AI itu seperti apa oke kita ke selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Friska izin bertanya Kak jika AI akan banyak menghambat setiap kegiatan manusia bagaimana dengan lulusan baru yang belum memiliki pengalaman kerja akan merasa ketakutan menghadapi AI yang semakin canggih bisa melakukan banyak kegiatan manusia sehingga semakin memperbanyak mengangguran bagaimana cara supaya ketakutan itu bisa teratasi bagi lulusan baru oke dengan Kak Friska ya gini aku coba ajak berpikir lebih luas lagi ya teman-teman ya jadi gini ini bener-bener luas nih lebih jauh lagi gitu jadi ketika kalau ditanya bahkan AI itu akan menjadi ancaman memang pasti tapi akan memperbanyak pengangguran berarti kan kalau misalkan ada pengangguran berarti ada manusia yang tidak bisa beradaptasi tapi sebanyak apa sih manusianya gitu kan ketika adanya pengangguran berarti ekonomi akan turun setuju ya ekonomi akan turun akan berdampak jadi sebuah negara itu tidak akan berkembang akan menjadi masalah ketika ekonomi menjadi turun ya harapan aku ya harapan aku ketika ini udah sangat chaos udah sangat tidak bisa dikontrol meskipun memang tidak akan bisa dikontrol tapi kalau misalkan kenyataannya memang gapnya terlalu jauh antara human dan AI human tidak bisa mendampingi AI harapan aku sih pemerintah bisa mengontrol itu mana mau sih pemerintah negaranya apa ya negaranya melihat masyarakatnya sengsara banyak pengangguran ekonomi turun robot gak mungkin belanja ke pasar robot gak mungkin belanja es krim yang bisa belanja-belanja seperti itu kan kebutuhan biologis kan hanya manusia gitu jadi kalau misalkan dia apa namanya berpikir luas seperti itu harusnya teman-teman gak usah khawatir ya dan satu hal lagi rejeki sudah diatur percaya deh sama saya rejeki sudah diatur teman-teman gak usah khawatir dengan robot karena gak ada rejeki buat robot sebenarnya Tuhan membuat rejeki buat manusia bukan buat robot jadi belajar belajar berusaha coba-coba terus eksplor lagi perusahaan mana yang pengen yang pengen di apa ya pengen di pengen dimasukin ya kita pengen ke perusahaan mana di bidang apa yang sesuai dengan kemampuan kita gitu dan jangan lupa berdoa apapun urusannya tetap Tuhan yang megang kendali Tuhan yang bisa memberikan kita rezeki gitu ya tadi kalau misalkan berpikir secara luas seperti itu jadi jangan takut pasti akan ada harusnya akan ada yang ngontrol AI ini sejauh mana tapi kalau misalkan ternyata manusia-manusianya bisa beradaptasi dengan AI harusnya sih gak perlu khawatir semoga terjawab ya Friska tulusan baru tidak perlu khawatir oke terima kasih banyak atas jawabannya mungkin selanjutnya kita bisa pilih dari partisipan kita untuk Ornical ya Kak boleh boleh oke ini untuk teman-teman ada yang mau gak pada tertarik gak nih kalau buat nanya langsung nih kekasehan tapi pertanyaannya lebih fokus ke proses atau yang bersinggung dengan dunia kerja ya jangan fokus ke AI-nya aja teman-teman karena kalau topik khusus AI kita bisa siapin di webinar selanjutnya betul sekali betul oke ini teman-teman kalau mau bisa angkat tangan oke oke ini udah ada lima enam orang tujuh wah banyak nih yang mau nanya nih oke aku pilih lulus Cynthia Alvaini oh ternyata yang join cukup banyak ya iya lumayan banyak ini yang mau ayo raise hand oke aku pilih Naswa Alivianum deh halo Kak halo 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 dengan siapa dan gimana Kak Naswa oke kita cari yang lain deh Kak oke buat teman-teman yang mau boleh raise hand ya oke ini ada dari Kak Danu Eka Putra halo Kak halo Kak halo malam ya ya malam ya saya mau nanya nih Kak bagaimana langkah kita yang harus kita lakukan dalam menghadapi atau menyikapi perkembangan efek pada era globalisasi yang semakin besar khususnya dalam era dimana AI berpengaruh penting dalam setiap kehidupan sorry sorry boleh diulangin gak Kak Danu oh iya buat putus-putus bagaimana lah kah kita yang harus kita lakukan dalam menghadapi atau menyikapi perkembangan perkembangan efek pada era globalisasi yang semakin besar khususnya pada 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 saat AI berperan penting dalam setiap kehidupan kita ya terima kasih oke terima kasih saya ulang ya bagaimana kita menghadapi teknologi intinya teknologi yang semakin canggih ya kedepannya ya ke Danu ya jadi gini teman-teman teman-teman kalau tahu VUKA VUKA singkatannya mungkin cukup panjang ya nanti bisa cari di Google aja jadi sekarang itu apa ya hmm zaman itu tidak bisa diprediksi ya sangat fluktuatif naik turun bisa aja kayak kemarin waktu COVID kita tarik ulur ke COVID ya teman-teman ketika COVID semua teknologi mulai bermunculan ya yang tadinya tidak bisa WFH terus tiba-tiba bisa menjadi WFH semua teknologi dikerahkan semua untuk bisa terus menunjang pekerjaan kita ya nah kalau misalkan tidak bisa beradaptasi dengan hal tersebut yang ada apa kalau misalkan kita melihat kenyataan yang ada apa ya banyak perusahaan bangkrut banyak karyawan yang kena PHK banyak kerugian-kerugian lah tapi ada yang bisa beradaptasi dengan cepat ya akhirnya mereka tetap sustain perusahaannya tetap berjalan karyawannya tetap makmur tetap sejahtera tetap bisa menghidupi keluarganya dan pastinya ada usaha dalam perusahaan tersebut yaitu apa adaptasi dengan teknologi baru untuk beradaptasi apa belajar cari cari-cari networking yang bisa mungkin mensupport pekerjaan kita atau mensupport perusahaan kita atau diri kita sendirilah gitu ini salah satu yang gak bisa dilakukan AI itu adalah adaptasi manusia itu bisa beradaptasi AI adaptasi harus di holding dulu tapi kalau manusia gak perlu gitu jadi gimana kak Denu cukup saya mau tanya lagi nih kak boleh skill-skill apa sih kak yang bisa kita terapkan dalam perkembangan AI saat ini supaya bisa mengiring itu oke sebenarnya skillnya kalau misalkan menurut saya sih yang standar-standar aja dulu ya banyak banget skill-skill at least kamu bisa nyalain komputer dulu deh kadang banyak orang yang belum bisa nyalain komputer matiin komputer bahkan nih kalau misalkan teman-teman tahu sekarang di micbook atau di ya laptop laptop jaman sekarang itu matiin laptop itu gak perlu lagi kayak jaman dulu ke menu windows matiin tapi kalau udah selesai itu yaudah tutup laptop pulang gitu kan nah banyak orang yang gak tahu cara matiin laptopnya seperti apa percaya gak percaya itu ada ya percaya gak percaya itu ada nah saya jadi lupa pertanyaannya apa tadi sorry skill-skill ya skill-skill masih banyak orang yang seperti itu kenapa karena mereka gak tahu mereka gak tahu skill apa aja yang perlu mereka pahami dalam menggunakan laptop gitu mereka tahu ini mau pakai-pakai-pakai sampai baterainya bocor sampai baterainya rusak gak hanya lagi laptop baru mereka sadar kenapa oh laptop kayak gini ya oh ternyata saya harus bisa menjaga baterai saya harus bisa shut down saya harus bisa matiin komputer dengan baik gak bisa asal langsung tutup laptop nah itu kan menjadi sebuah skill dasar gitu kan nah terus selain itu skill-skill yang perlu kita punya adalah agile ya kita harus cepat cepat tangkap menghadapi adanya apa ya teknologi-teknologi baru contoh gini deh disini AI udah udah rame sekali kan chat GPT deh yang lagi rame ya saya yakin disini gak semua orang tahu chat GPT itu secara detail mereka cuma tahu oh yaudah AI chat GPT tapi mereka belum pernah menggunakan ada yang udah ada yang belum pernah menggunakan chat GPT disini tapi udah tahu ternyata ada chat GPT pasti ada nah ketika teman-teman udah mengetahui adanya perkembangan teknologi ya pilihannya hanya dua teman-teman mau explore hal tersebut atau yaudah cukup tahu aja jujur saya dari awal udah tahu chat GPT itu apa orang-orang menggunakan chat GPT untuk ABCD tapi saya waktu itu sempat mikir ah buat ngapain lah gak guna tapi akhirnya saya menyesal oh kalau gini saya gak gel nih saya gak bisa cepat anggap untuk apa ya menghadapi sebuah perubahan baru dari sebuah teknologi gitu jadi coba tingkatkan rasa apa ya rasa penasarannya dengan perkembangan khususnya di teknologi sekarang kan kita lagi lagi khawatir-khawatirnya tentang teknologi kalau misalkan kita tidak bisa beradaptasi ya kita gak bisa survive contoh sekarang di setiap perusahaan kita mengkucut ke realita perusahaan dimana semua perusahaan sekarang sudah pakai sistem ya dari sistem human research atau misalkan kita mau training kita kan pasti kearawan selalu berhubungan dengan HRD nah semua sistem itu sudah semua flow yang ada di perusahaan itu sudah pakai sistem bayangkan kalau misalkan kita gak bisa login cara login ke sistem tersebut aja gak bisa itu itu udah parah banget bayangkan kalau misalkan kita tidak bisa beradaptasi dengan sistem yang ada di perusahaan ya mungkin kita akan ya hukum alam akan terbuang gitu dan sebenarnya sistem itu sangat mudah dipelajari tinggal dibaca tinggal dibaca rulesnya seperti apa flownya seperti apa tinggal dilihat detail-detailnya pasti itu sangat mudah dipelajari dibanding kayak cuma aduh males lah sistem baru sistem ini ah gahlah ribet biar orang lain aja ngurusin ya nanti kalau seperti itu alam pun akan menyeleksi kalian cukup terjawab Kak Danu baik Kak terima kasih terima kasih Kak Danu ada lagi oke selanjutnya yang mau boleh raise hand ya aku pilih Anggun Citra Lestari ini ada halo Kak halo 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 kak 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 mau tanya tapi ini di luar dari AI iya bagus misalnya gini Kak kan biasanya itu katanya kalau misalnya mau lamaran kerja itu lewat CV terus yang disorot itu tentang sertifikat Kak nah sebenarnya pentingnya sertifikat dalam CV itu untuk apa lalu kalau misalnya orang yang mencari sertifikat seperti lewat webinar online hanya ikut tapi tidak mendengarkan itu nanti bagaimana Kak ya oke cukup pertanyaannya ya oke terima kasih Kang Gun pertanyaannya ini menarik ya teman-teman jadi apakah sertifikat itu sangat mempengaruhi buat di CV kita sama bagaimana kalau misalkan kita ikut seminar atau webinar terus kita dapet sertifikat tapi kita gak gak denger gak tahu isinya apa gitu ya oke pertama gini jadi dulu aku juga sampai saat ini di bidang HR dan masih pegang rekrutmen juga ya teman-teman jadi gini cara melihat kita cara kita melihat CV itu gak cuma oh dia dia punya sertifikat atau misalkan dia dia bagus nih lengkap CV-nya bla 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 enggak tapi ada hal lain yang mungkin bisa kita explore yaitu dengan cara interview gitu kan dengan pertanyaan kedua tadi kalau misalkan dia dia punya sertifikat tapi dia ternyata gak ikutin webinar kita bisa interview aja kita bisa tanya disitu oke kamu punya sertifikat A ya apa pengalaman kamu di bidang A gitu kan nanti kalau misalkan dia tidak bisa jawabkan kelihatan oh berarti ini sertifikatnya cuma asal asal pakte aja gitu nah terus seberapa pentingkah sertifikat ada di CV gini ya teman-teman bedakan sertifikat dan sertifikasi ya sertifikat dan sertifikasi itu beda kalau sertifikat yaudah teman-teman biasanya mengikuti sebuah event atau menjadi panitia atau menjadi peserta aja mendapatkan sertifikat tapi kalau sertifikasi itu adalah lebih ke profesi teman-teman disitu ada belajar ada ujian semacam ya kuliah lah ada ijazahnya gitu kan cuma dalam waktu yang singkat ya nah kalau HR ngelihat CV yang ada sertifikasinya dan yang tidak meskipun mereka punya pengalaman kerja yang sama kita akan lebih memilih yang sertifikasi kenapa ini ada plus minusnya teman-teman ya kenapa pertama dia dia pastinya sudah memiliki keahlian lebih unggul yang sudah dipastikan yang sudah ada sertifikasinya dan yang kedua perusahaan tidak usah lagi memberikan training atau sertifikasi untuk orang tersebut jadi perusahaan tidak mengeluarkan biaya lagi ya dan yang ketiga dia akan lebih cepat beratapasi dengan pekerjaannya karena jujur li semua perusahaan sekarang sedang berlari kencang dia gak suka yang slow apa ya kerjanya slow kerjanya pelan-pelan gak semua dituntut untuk berlari kerjanya bukan kerja lari-lari ya tapi cepat set-set-set-set cekatan pacenya harus cepat ini kenapa saya bisa bilang begini karena beberapa teman-teman saya juga bercerita seperti itu kemarin juga ketemu sama HRHRC Indonesia memang pacenya lagi cepat banget jadi ketika ada orang yang punya sertifikasi kita akan pastikan pilih mereka dibanding dengan kandidat yang lainnya nah tapi ingat orang yang bersertifikasi belum tentu cocok dengan kita belum tentu cocok dengan culture perusahaan percuma dia larinya kenceng dia pelari kenceng tapi dia menyimpang nantinya dalam budaya perusahaan malah menjadi sebuah masalah dalam perusahaan tersebut ya itu itu akan menjadi percuma nah terus kita bandingin dengan karyawan yang mungkin tidak punya sertifikasi ternyata dia lebih cocok nih secara budaya secara culture nya dengan perusahaan kita saya yakin kita akan lebih memilih si orang yang tidak punya sertifikasi gitu karena percuma kalau misalkan lari itu kan bisa disesuaikan kan lari itu bisa disesuaikan tapi kalau misalkan orang sudah punya cara kerjanya maksudnya apa ya culture nya sendiri atau misalkan punya apa sih bawaan lah bawaan dalam dirinya atau budaya-budaya sebelumnya ke perusahaan kita yang sangat-sangat jelas berbeda itu sangat sulit sekali untuk dirubah gitu pengalaman saya di Bidang Ecer itu seperti itu jadi orang orang luar membawa-bawa culture yang dulu-dulu ke perusahaan kita yang sangat bertolak belakang itu sangat sulit beradaptasi ya antara dia tidak perform atau dia membuat masalah atau dia bisa turn over atau keluar dengan lebih cepat jadi kita sih lebih baik ini orangnya nggak punya sertifikasi tapi dia bisa fit dengan budaya yang ada di perusahaan seperti itu cukup terjawab nggak Kak Anggun? tapi ada pertanyaan lagi Kak boleh tadi kan kakaknya bilang kalau misalnya yang berpengalaman itu lebih tidak menguras menguras gimana Kak menguras duit ya nah kalau kalau kayak gitu apa bedanya sama yang face graduate oke gini ya gini teman-teman masalah sebenarnya masalah duit itu bagi perusahaan kecil cuma gimana ya jelasinnya jadi setiap kalau misalkan di perusahaan setiap divisi atau setiap departemen itu punya anggarannya masing-masing gitu jadi kalau misalkan ketika ada karan baru harusnya udah sertifikasi tapi dia belum sertifikasi terus tiba-tiba kita harus mengeluarkan anggaran ini untuk sertifikasi orang A nah itu akan menjadi pertimbangan tapi kalau anggaran itu kan sebenarnya bisa diajukan terus nah terus bagaimana dengan orang-orang yang fresh graduate nih yang belum punya apa-apa ya kata siapa fresh graduate gak punya apa-apa banyak sekarang fresh graduate yang belum punya pengalaman kerja itu udah punya sertifikasi kalau misalkan dia gak punya sertifikasi dia sudah punya pengalaman magang ya kalau misalkan dia gak punya pengalaman magang dia punya pengalaman organisasi tapi kak katanya katanya temen kalau misalnya yang diincer itu fast graduate itu gaji yang ditawarkan itu bisa lebih kecil daripada orang yang berpengalaman oh iya itu benar benar jadi gini ini bicara tentang skala upah ya teman-teman jadi setiap perusahaan itu punya skala upah dimana skala upah itu ditentukan bergantung dengan level nah level itu ditentukan dengan apa ya load kerja banyaknya pekerjaan mereka atau misalkan pengalaman mereka ya bahasa sederhananya seperti itu nah misalkan gini kalau misalkan teman-teman ternyata dia hanya level freshly duit tapi kerjanya kerjaannya banyak nih loadnya banyak dia udah berpikir strategik terus pekerjaan pekerjaannya banyak dan dia harus megang ABCD kita akan menganalisa apakah orang tersebut bisa kita akan menganalisa sesuai dengan skala upah yang tadi yang aku bilang cerita oh ternyata orang tersebut dengan pekerjaan yang segini kita akan sesuaikan oh skala upahnya ternyata 8 juta nih yaudah kita akan kasih 8 juta tapi kalau misalkan ternyata kenyataan di lapangan kan sekarang banyaknya adalah yaudah orang fresh graduate kerjanya ABCD gak begitu banyak gitu kan ya kita akan menentukan dengan skala upah yang ada gitu kecuali nih ya misalkan contoh ya misalkan menjadi seorang finance officer ada finance supervisor itu ada dua posisi nih ya Anggun ada dua posisi nih nah terus kandidatnya adalah fresh graduate ada dua orang juga nih nah yang satunya dia tidak punya sertifikasi yang satunya dia punya sertifikasi finance lah masalah finance tapi dia sama-sama fresh graduate nah kita akan compare kita akan lihat kita akan lihat kalau misalkan secara skillnya dia memang pantas untuk menjadi level supervisor kita akan sesuaikan gaji mereka dengan gaji supervisor skala upah di supervisor gitu tapi kalau misalkan dia tetap hanya sebagai officer ya kita akan sesuaikan dengan si skala upah officer itu nah jadi balik lagi besaran gaji yang teman-teman terima itu adalah tergantung bagaimana kemampuan kita skill kita apakah kita sudah pantas mendapatkan gaji besar dengan kemampuan yang ada atau belum gitu bahkan ya teman-teman gini kalau misalkan saya ditawarin ya saya ditawarin gaji 50 juta ya dengan posisi yang lebih tinggi lagi saya gak mau jujur saya gak mau karena apa karena tuntutannya tuntutannya banyak saya akan megang lebih banyak lagi kerjaan tuntutannya bukan hanya kita ngerjain kerjaan kita tapi tuntutannya bagaimana kita mengelola manusia sumber daya yang ada bagaimana kita mengelola tim bagaimana tim kita ini maju bagaimana kita tim kita ini berkembang bagaimana tim kita ini gak ada yang resign coba saya belum bisa untuk sejauh itu gitu jadi sesuaikan lah perusahaan akan menyesuaikan salari kita dengan kemampuan kita gitu cukup terjawab gak sudah kak cukup banyak kok sekarang fast growth yang gajinya gede karena emang kemampuannya aja bagus-bagus banyak kok jadi asah feelnya ya ya oke thank you ada lagi oke kita ke pertanyaan terakhir ya kak untuk pertanyaannya aku bakal kirim di kolom chat oke pertanyaan terakhir ada dari Kak Aura gimana ya kak cara sukses meningkatkan value dan mendapatkan percaya diri yang positif untuk dunia pekerjaan agar diterima dengan baik terima kasih kak gimana kak cara sukses meningkatkan value dan mendapatkan percaya diri yang positif untuk dunia pekerjaan agar diterima dengan baik terima kasih wah ini pertanyaannya cukup menarik meningkatkan value dan percaya diri yang positif untuk dunia pekerjaan percaya diri yang positif percaya diri yang positif seperti apa ya ya over confidence ya atau seperti apa ya gimana cara-cara meningkatkan value nah gini teman-teman meningkatkan value itu bisa dilihat dari untuk diri kita ya kita bisa melihat dari personal branding sebenarnya pengen dinilai dan pengen dilihat seperti apa sih diri kita ini yang bisa mengatur itu kan hanya diri kita sendiri ya kalau misalkan kita pengen dilihat sebagai orang yang bijaksana oke buatlah diri kamu bijaksana tapi kalau misalkan kita mau dibuat orang yang mau dilihat sebagai orang yang tegas buatlah terlihat kita sebagai orang yang tegas orang yang tegas kan berarti ya harus kaku gitu kan harus yang saklek teman-teman harus sesuaikan dan teman-teman harus bisa membuat personal branding teman-teman mau seperti apa gitu karena setiap orang itu pasti ada value-nya ya setiap orang pasti ada value-nya tapi value-nya mau dibuat seperti apa itu tergantung diri kita sendiri nah nanti kalau misalkan teman-teman udah bekerja gitu kan teman-teman harus mempertahankan value teman-teman seperti apa misalkan saya punya tips nih buat teman-teman agar teman-teman bisa percaya diri saat bekerja atau misalkan membuat value lah buat diri teman-teman yaitu personal branding tentang dulu saya diajarkan sama atasan saya tentang feed the wolves ya jadi beri makan serigala jadi intinya atasan saya adalah serigala saya atasan saya adalah serigala saya jadi jangan sampai nih serigala kalau misalkan serigala lapar itu kan pasti akan memburu kan akan mencari mangsa ya kan kalau atasan kita butuh data butuh report butuh laporan yang dicari siapa? mangsanya siapa? bawahannya kan yaitu kita nah feed the wolves kasih makan serigala jadi intinya sebelum serigala kita lapar sebelum serigala kita mencari-cari mangsa kita kasih dulu nih kita kasih ide ide-ide inovasi-inovasi terus kita kasih laporan report sebelum dia minta ya ketika oke deadline-nya adalah hari Rabu tapi hari Senin atau hari Selasa teman-teman harus sudah bisa ngasih report ke dia jadi kenyang terus tuh kita kasih data laporan ide-ide mereka gak akan mangsa-mangsa kita mereka gak akan cari makanan mereka udah kenyang oh udah dapet semua datanya gitu nah nanti dengan secara gak langsung mereka akan menjadi ketergantungan sama kita once ketika ada saatnya promosi sikat adanya pemberian bonus dan lain-lain yang ada di otak mereka siapa? kita kita yang selalu memberikan dia makanan ide-ide laporan on time dan lain-lain kita yang ada di otak mereka nah jadi brandingnya kita di depan atasan kita adalah bagus kita punya value kita memberikan apa ya makna yang bagus lah buat mereka jadi gini teman-teman bukan berarti aku mengajarkan untuk menjilat ya tapi kenyatanya atasan memang seperti itu kita tiba-tiba aja bisa diminta eh tolong dong buatin laporan itu bisa aja percaya sama saya nanti kalau teman-teman mungkin yang udah yang udah bekerja pernah merasakan yang belum pernah bekerja nanti teman-teman merasakan kita gak bisa memilih atasan kita siapa tapi kita bisa membentuk diri kita mau seperti apa di depan atasan kita gitu ya sudah pasti kalau misalnya kita seperti itu kita bisa diterima dengan baik ya cukup terjawab Aura? Kak Aura? oke terima kasih Kak atas jawabannya nah pertanyaan dari Kak Aura ini menjadi pertanyaan terakhir kita di sesi Kine hari ini ya Kak karena mengingat waktu juga nih Kak tidak mungkin kita bisa jawab lebih dari 70 pertanyaan gak kerasa ternyata ya iya betul nah mungkin apakah Kak Aura ada kalimat terakhir nih Kak sebelum kita tutup webinar hari ini oh iya kalimat terakhir ya saya selalu lupa untuk kalimat terakhir oke apa ya kalimat terakhir ya teman-teman jadi saya selalu apa ya saya selalu mengingatkan aja sih buat biasanya saya ini selalu mengingatkan buat ke semua teman-teman saya juga atau buat orang yang lagi demotif bahwa saya salah fokus sama kolom chat kolom komentar ya jadi teman-teman apa ya gimana ya jadilah profesional ya teman-teman bahwa jangan terlena dengan kebudayaan kekeluargaan di dalam sebuah perusahaan jadi gini bukan berarti teman-teman harus gimana ya tapi jangan terlena dengan kata-kata kekeluargaan di dalam perusahaan karena perusahaan itu hanya sebuah bisnis ya apapun bisa terjadi keluarga itu hanya di rumah ya ingat keluarga itu hanya di rumah tapi tidak di perusahaan kalau misalkan perusahaan membuat culture keluarga ya jangan jangan terlena dengan hal itu tapi ingat keluarga itu hanya di rumah dan ingat teman-teman kerja cukup kerja jadilah profesional jadilah yang terbaik jadilah excellent berikan yang terbaik untuk diri teman-teman sendiri bukan untuk perusahaan aja tapi untuk diri teman-teman sendiri ya cari nilai yang terbaik nilainya teman-teman baik IPN-nya bagus tercapai semuanya teman-teman akan mendapatkan manfaatnya itu aja sih ya ingat keluarga hanya di rumah bukan di kantor oke terima kasih banyak kak Sen untuk materinya dan jawabannya semoga bisa bermanfaat nih buat teman-teman semuanya nah mungkin kita bisa foto bareng dulu ya kak berdua oke satu dua tiga oke sekali lagi ya kak mau ngasih tau dong teman-teman kalau misalkan pengen lanjut komunikasi nanti bisa teman-teman add link in aku ya di senior dan ini promosi nih ya tinggal add aja link in aku nanti kita coba membangun networking ya teman-teman kita kan gak tau siapa tau nanti saya yang butuh kerjaan ke teman-teman atau misalkan teman-teman yang butuh kerjaan ke saya kita gak tau rezeki Allah yang ngatur siapa tau kita bisa ditemukan di tengah-tengah jalan ya terima kasih saran oke kita sekali lagi ya kak satu dua tiga oke terima kasih kak mungkin kalau kakak mau meninggalkan ruangan terlebih dahulu boleh ya kak oke bye semuanya sehat selalu sukses ya assalamualaikum terima kasih kak terima kasih kak terima kasih kak